Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Sementara pelatih Arema FC Fernando Valente merasa puas dengan kondisi pemain usai menjalani libur sejak laga terakhir lalu Latihan pertama di tahun 2024 nyaris lengkap diikuti semua pemain Hanya Arhan Fikri yang absen karena bersama tim Nas Indonesia di Qatar Dendy Santoso pun belum bisa kembali karena ada agenda keluarga Kita lihat di latihan pertama ini, bagaimana terlihat para pemain itu menjaga, menjaga kondisi badannya Saya merasa mereka sudah dalam kondisi siap untuk memulai lagi aktivitas bersama tim, tutur pelatih asal Portugal itu Pada latihan kali ini tim berjuluk Singoe dan juga kedatangan pemain 3 pemain dari U20 Mereka ikut berlatih bersama hingga selesai Menurut Fernando Valente dengan kehadiran pemain muda tersebut dapat membantu tim Apalagi saat ada yang cedera atau sesuatu hal, tak perlu repot mencari gantinya Pemain muda tersebut juga belajar untuk menambah pengalamannya Itu normal, saya suka mengasih tempat pemain muda di klub ini Bahkan dengan pemain muda bisa diberi kesempatan untuk bisa berkembang saat berlatih bersama kami Ujar Fernando Valente Tapi kita tetap fokus dengan pemain-pemain kami untuk kami bisa lepas dari zona degradasi, pungkasnya Laga selanjutnya Arema FC akan menjamu tim papan atas PSIS Semarang pada pekan ke-24 Liga 1 2023 hingga 2024 Yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar, Senin, 5 Februari 2024 Sampai jumpa, salam olahraga